Pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat dan Inggris menyerang sejumlah wilayah di Provinsi Al-Hudaidah di Yaman Barat. Menurut jaringan Al-Masirah, Amerika Serikat dan Inggris mengebom wilayah Al-Taif, Al-Khatib, dan Al-Jabanah di Provinsi Al-Hudaidah pada hari Jumat 9 Februari. Disebutkan bahwa penerbangan besar-besaran pesawat tempur Amerika dan Inggris terus berlanjut di Provinsi Al-Hudaidah dan Pantai Barat Yaman. Juru Runding Pemerintahan Keselamatan Nasional Yaman, Muhammad Abdus Salam pada hari Kamis mengatakan serangan terus-menerus Amerika Serikat dan Inggris tidak akan menghentikan bantuan rakyat Yaman kepada rakyat Palestina di Gaza dan tidak akan menjamin keamanan kapal-kapal rezim Zionis. Amerika dan Inggris telah beberapa kali menyerang Yaman dalam beberapa pekan terakhir. Serangan-serangan ini dilakukan dengan tujuan menekan Yaman agar menghentikan blokade laut yang diperlukan terhadap kapal-kapal rezim Zionis atau kapal-kapal yang menuju Palestina yang diduduh ke Israel. Dalam beberapa pekan terakhir untuk mendukung perlawanan bangsa Palestina di Gaza, militer Yaman telah menyerang beberapa kapal Israel yang menuju wilayah pendudukan di Laut Merah dan Selatbab Al-Mandab. Angkatan bersenjata Yaman berkomitmen bahwa selama Israel tidak menghentikan serangannya ke Gaza, maka mereka akan terus menyerang kapal-kapal Israel atau kapal-kapal yang menuju wilayah pendudukan di Laut Merah. Militer Yaman juga menegaskan bahwa navigasi di Teluk Aden dan Laut Merah adalah bebas untuk kapal-kapal lain dan mereka menikmati keamanan penuh. Sejak tanggal 7 Oktober, rezim Zionis dengan dukungan penuh negara-negara barat melancarkan pembantaian besar-besaran terhadap warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Bunggamnya komunitas internasional dan lembaga-lembaga hak asasi manusia terhadap genosida di Gaza telah mendorong Israel untuk melanjutkan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak Palestina. Terima kasih telah menonton!